Intro Pasca Mahalini Raharja dan Rizky Febian bersatu sepacaran sejak 7 Februari 2022 belum lama ini tak sedikit netizen selalu mengungkit masa lalu Mahalini terkait soal hal asmara atau sebelum resmi pacaran dengan Rizky Febian putra komediankan Sule ini Meski tak ada bukti dan statement yang kuat nama nuka teman Eidel Mahalini dan Bang Bini dikabarkan pernah menjadi hubungan asmara dengan Mahalini putri kelahiran dan pasar Bali ini padahal kata Rizky Febian kekasih Mahalini ini mantan pacar Mahalini yang ia ketahui adalah orang Bali bahkan saat Mahalini masih bersatu sepacaran kekasih Mahalini yang di Bali itu sangat mengidolakan Rizky Febian bahkan nih saat Iki ada job manggun di Bali pacar Mahalini itu sering mengajak Mahalini nonton konser Iki berawal dari hal tersebutlah Mahalini sering mendengar nama dan melihat sosok Rizky Febian secara langsung Rizky Febian ayo ikut apa sih ikut nonton pensi gitu ada Iki ada Rizky Febian aku tuh gak mau gak pernah mau sama sekali kayak enggak males gitu kayak gitu-gitu jadi temen aku yang yang apa namanya yang nonton akunya gak ikut terus juga dari sebelum aku sama Iki juga banyak yang kayak Rizky Febian gini-gini loh gitu kan apaan sih gak mau aku tuh selalu gak mau bener-bener yang kayak apaan sih ini orang gitu gak mau gitu bilangin tuh suruh copot bel jadi gue waktu itu pake bel suruh copot bel katanya dia nih yang cerita jadi kita sama-sama cerita ternyata ada sangkut tautnya dan ternyata dia punya pacar pacarnya itu ngefans banget sama gue yang gue stokat itu kurang ajar gak tuh pacarnya mahal ini iya mantannya sering mantannya mantannya tuh kayak bilang wah si Iki gini-gini segala macem lah jadi dia sering mendapatkan informasi tentang Rizky Febian dari mantannya sebenernya itu tuh kayak konsep apa namanya tuh hipnotis sebenernya karena selalu ada Iki, Iki, Iki jadi milih gue gitu tapi berarti mungkin dia cuma nunggu Iki lu pas behel aja penantiian berharga kan nah terus pas di acara pertama kali ketemu juga kayak pas ngeliat dia tuh gitu doang kayak oh gitu kayak makanya dia bilang kamu tuh pertama kali ketemu itu jutek banget gitu gue cerita sama bokap dan bokap belum pernah cerita sama belum deket sama Lini lah belum cerita-cerita segala macem terus bokap gue bilang gini bilangin deh ke Lini tanya katanya pernah gak berandai-andai kayak bisa sama lu katanya sama gue gitu dan gue sama Lini pernah cerita cuma ngobrol-ngobrol gitu aku tuh pernah bercanda padahal katanya tuh bercanda kayak ke Jiva jadi gue tuh dicomblangin sama Jiva juga Jiva terus kayak kayaknya gitu kocak ya orangnya kayak gitu-gitu tapi semuanya tuh berkesinambungan begitu pun banyak hal gue yang ada sanggut buatnya sama dia gitu yang tidak bisa saya ungkapkan aku bisa nangis Lini pernah jujur di hadapan publik dan membuat Rizky Febian nyaris terbang di tengah malam buta heheheheh adalah saat Mahalini konser di Puri Begawan Bali video yang sudah viral di mana-mana ini dengan jelas Lini mengatakan sebelumnya memang pernah memiliki pacar namun belum ada lelaki yang bisa tepat di hatinya entah karena kenapa nih sebelum Iki mengumumkan dan membanggakan Mahalini sebagai pacarnya saat konser di Sarayang Park 25 Maret lalu dan pada keesokan harinya tepatnya pada malam 26 Maret Lini juga tak mau kalah mengumumkan di depan ratusan ribu mata pelonton konser di Bali hingga dibalik kaca pemirsa bahwa Rizky Febian memang bukanlah lelaki pertama yang pernah mencoba mengisi hatinya meski begitu Lini menegaskan Rizky Febian lah yang mampu mengisi kekosongan hatinya dan berharap menjadi cinta pertama dan terakhirnya sweet banget deh ah 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 heheheheh ayo nih mah dulu saya gak pernah bisa buka hati buat orang lain saya terlalu dibeli harapan sampai ada lagu melawan resum sampai banyak lagu yang udah saya lewati kegalauan yang saya lewati gitu dan pada akhirnya boleh sekali lagi sebut namanya siapa? Rizky yang kalian sebut itu bisa buka hati saya sampai sekarang apa yang nangis tepuk tangan dong buat orangnya ada di kanan situ judulnya cinta pertama dan terakhir walaupun dia bukan cinta pertama saya tapi saya harap dia menjadi cinta terakhir saya Lantas pernah ada hubungan apa antara mahal ini luka dan pemilihan sebenarnya atau sebelum hal ini pacaran dengan Rizky Febien sebab dua sosok ini selalu ada yang menyangkut pautkan dengan kehidupan mahal ini sekalipun dirinya sudah sangat bahagia dengan A.A.I.C. saat ini Muhammad Raja Agian Nuka Putra atau lebih dikenal dengan Nuka dikabarkan sempat pacaran dengan mahal ini yang kini jadi pacar Rizky Febien kimesteri yang kuat saat membawakan tembang aku yang salah membawa mereka kepada hubungan lebih dari pertemanan Nuka dan Malingu sama-sama jempolan Indonesian Idol season ke-10 pada 2020 lalu keduanya kerap dijodoh-jodohkan penggemar di babak spektakuler show yang laki cakep, yang perempuan cuantik perpaduan klub selepas Indonesian Idol mereka berkolaborasi lewat lagu Aku Yang Salah hasilnya meledak kesuksesan Aku Yang Salah tak lepas dari sinetron Ikatan Cinta lagu tersebut menjadi salah satu soundtrack sinetron yang dibintangi Amanda Panopo Orang Manado ini sering berjumpa benih-benih cinta kabarnya tumbuh diantara mereka apakah sampai pacaran? Nuka memberi jawabannya mengejutkan dikutip dari sumber terpercaya Nuka menegaskan tidak pernah pacaran dengan Lini hubungan sama mahal ini kita berteman aja teman duet aja sampai detik ini pun berteman kalau pernah pacaran sih enggak ujar Nuka dengan santai pelasaran dengan jawaban Nuka os sumber terpercaya tersebut kembali bertanya jadi pura membuat musik bisnis dan enggak pacaran iya enggak pacaran tegas Nuka suka-suka sedikit gitu? tanya os lagi Nuka mengakui suka dengan mahal ini tapi bukan soal asmara waktu itu kan sering ketemu kayak suka-suka cerita gitu jadi wajar tapi kalau untuk melanjutkan sih bukan kata Nuka yang sejak kecil sering mendengarkan lagu-lagu rock ini khos yang mewawancarai Nuka itu pun memuji kejujuran Nuka dan menyebutnya sebagai The Real Ben The Real Ben The Real Ben The Real Ben membenarkan dia menegaskan hubungannya dengan adik al-mahrum Olga Syaputra itu hanya sebatas teman kita sahabatan sih bener-benernya teman banget aku super bang kalau ada apapun itu kata mahal ini di salah satu akun media sosial yang diunggah pada Rabu 19 Januari Tahun 2022 atau jauh sebelum mahal ini ketemu dengan Rizky Pedian yang berstatus sebagai pacaran ditanya apakah Rizky dikosipkan dengan Billy Syaputra pelantun melawan Restu ini membantahnya aku gak Rizky sih tutur mahal ini menurutnya isu tersebut tidak sampai mengganggu kehidupannya sehingga mahal ini tidak mau ambil pusing selagi dia gak mengganggu dalam privasi dan mental akun enggak sih jadi gak mengganggu ujar mahal ini terlebihnya mahal ini mengungkap sosok Billy Syaputra yang sebenarnya dia mengatakan sampel center itu punya kepribadian yang baik baik royal dan orangnya serusi ungkap mahal ini bahkan pada sesi wawancara yang diunggah pada 19 Januari 2022 ini perempuan asal Dempasar Bali ini mengaku masih berstatus jomblo dia belum mempunyai pacar aku gak punya pacar jomblo beber mahal ini jadi para penggemar mahal ini maupun Rizky Febian agar tak ada kesalahpahaman lagi pun tak ada yang harus dipersalahkan jika sudah mengetahui yang sebenarnya tapi masih ragu serta yang mungkin belum tahu kini menjadi tahu mari kita dukung hubungan asmara maupun karir mereka mimin minta maaf ya kalau gogas dan jika ada salah kata sekali lagi maaf terus ikuti channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis terima kasih